Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat berbagi ilmu pada kesempatan ini kita akan membuat tutorial uji kualitas dengan menggunakan SMS untuk lebih jelasnya sampai berbagi ilmu dapat menggunakan website kita yaitu konsultasi statistik yuk blogspot.com ada perjalanan menghubungi kita di via telepon 0813 7616 329 dan termasuk juga via WhatsApp baik sebagaimana kita tahu uji kualitas seringkali kita gunakan dalam video penelitian uji kualitas itu itu suatu alat ukur atau pengujian untuk melihat keselesaian data yang kita kumpulkan dengan data yang sebenarnya Hai jadi untuk melihat data kita yang kumpulkan itu sudah benar dengan kenyataannya kita dapat melihatnya di dalam satu pengujian yang namakan uji kualitas Hai contoh mudahnya Hai misalnya kita satu ini menanyakan hai 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 apa makanan pokok orang Indonesia Hai sebagaimana saya tahu dalam pernyataan itu seharusnya Hai orang Indonesia yang ditanya tersebut itu harus menjawabnya nasi namun dalam pengusian dia menjawabnya krupuk atau misalnya Oh sesuatu yang bukan makanan Hai dari kata itu menunjukkan data yang tidak palit yang data yang palit itu seharusnya masih gantung atau menjawabnya Hai seperti itu kira-kira teman-teman Hai Oke uji validitas dalam statistik statistik dapat kita menggunakannya dengan analisis korelasi Hai analisis korelasi kita gunakan yang disini yang digunakan adalah korelasi produk memenuhi sering mana dia cerita Oh sudah ditampilkan Hai baik saya sudah menyediakan contoh untuk melakukan pengurusnya dan penjelasannya namun dalam kenyataannya juga kita menggunakan manual penghargaannya mungkin akan lebih lama dan butuh ketelitian jadi saya sarankan kita menggunakan SPSS dan hasilnya pun sama jika kita mengikuti langkah-langkah yang akan saya tampilkan berikut ini baik saya sudah menyediakan contoh untuk melakukan pengujian kualitas dengan menggunakan SPSS contoh disini saya menggunakan kursional sebagai instrumen untuk mengganti informasi dari omgien pendidikan kita Hai kalau pada kursional saya ini terdapat mulai pertanyaan dan terdapat 25 responden misalnya contoh pertanyaan pertamanya bagaimana kualitas dari produk A kemudian saya menggunakan kursional tertutup dengan menggunakan segala bicar misalnya sangat baik itu saya kasih wabat 5 baik wabat 4 cukup baik 3 kurang baik 2 tidak baik satu contohnya responden menjawab baik jadi wabat yang kita kasih itu 4 nah ini sudah saya buat rekapannya contohnya misalnya pertanyaan responden 1 pertanyaan 1 hasilnya 4 dan seterusnya sehingga kita terdapat oleh tertabulasi dengan lukun 5 responden dan 15 pertanyaan nah ini adalah tabulasinya Hai nah selanjutnya bagaimana kita tahu bahwa Hai kursional yang kita berikan tersebut memberikan hasil yang paling atau sesuai dengan kenyataannya Hai sebenarnya dalam satu kursional ada dua yang yang harus kita tahu yaitu uji padat dan kreativitas mungkin pada kesempatan ini kita membahas uji padat saja dan kesempatan berikutnya mungkin bisa kita bahas lagi lagi lanjut mengenai uji kreativitas Oke selanjutnya kita akan memulakan pengujian dengan menggunakan server SPSS untuk melihat kepadatan dari data tersebut kalau disini saya sudah siapkan sebelum kita mengisi nilai dari hasil kursional tersebut terlebih dahulu kita melakukan pengisian pada komputer Q disini penamaan dari ke variabel yang ada atau yang akan kita uji misalnya Oke langsung aja kita buat ini pertanyaan satu pertanyaan dua pertanyaan empat pertanyaan lima pertanyaan enam pertanyaan pertanyaan dua pertanyaan dua pertanyaan dua pertanyaan tiga belas pertanyaan empat belas pertanyaan lima belas dan yang terakhir jangan lupa yaitu jumlah Oke setelah semua variabel kita berikan nama selanjutnya kita isikan data yang akan di uji Oke kita copy bukan jumlah yang dari bawah karena yang mau kita lihat adalah kepalitan dari kursional kita bukan dari kekonsistenan responden menjawab kursional tersebut ini jangan lupa ya sahabat berlangsung masih dalam proses oke sudah selesai oke sudah selesai langkah selanjutnya kita buk kita klik analisis habis itu korelasi korelasi kita pindahkan semua variabel yang ada disini oke selanjutnya selanjutnya jangan lupa ini kita menggunakan kursion selanjutnya detail selanjutnya korelasi korelasi nah setelah semua kita klik selanjutnya oke selanjutnya dalam proses nah sudah muncul hasilnya selanjutnya 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 ini dihasilannya kita akan pindahkan selanjutnya selanjutnya kita akan pindahkan selanjutnya Oke, sebenarnya saya sudah melakukan penghitungan secara manual. Hasil penghitungan saya secara manual, kita lihat dalam tabel berikut ini. Kita akan cocokkan dengan penghitungan dengan SPSS. Hasilnya, 0,418, menunjukkan hasil yang sama, 0,3, 431, sama juga 0,464, 0,576, 0,597, Oke, kita lakukan, 0,414, 0,647, 0,638, 0,713, 0,501, 0,596, 0,732, 0,540, 0,723, 0,723, 0,859, oke, semua menunjukkan hasil yang sama. Ya, selanjutnya, ini belum selesai teman-teman. Kita akan cocokkan atau kita akan bandingkan dengan tabel. Untuk melihat dari tabel, untuk melihat dari tabel, atau tidak. Ini saya sudah sediakan tabelnya. Oke, baik sahabat berbagai ilmu, Kita memiliki 25 responden. Dengan derajat bebasnya, 25 dikurang 1, yang kita proyek 24. Alpha yang kita gunakan, yaitu 5%, atau 0,65. Baik, kita selesaikan dengan tabel. 24, n-nya. Sebenarnya gerai kebebasan, n-nya 24, oke. Setaraf signifikannya, 5%. Sini kita peroleh, R tabelnya 0,44. Oke, sama. Ini saya menunggungkan, 4,44. Apabila R hitung, lebih besar dari R tabel, menunjukkan data terseret balik. Oke, kita lihat. R hitungnya 0,414, R tabelnya 0,404. Nah, artinya besar, menunjukkan data terseret balik. Yang pertanyaan ke-2 pun, karena kita lihat, bersegur pertanyaannya. Oke, palik. R hitungnya dari R tabel, R tabel, berdua dengan terseret ketiga, ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, ke-9 juga sama, misalnya padel. Ke-10, dari besar juga, ke-11, ke-12, ke-13, berdua dengan besar, ke-14, berdua dengan besar, ke-15, berdua dengan besar. Semuanya menunjukkan data yang padel. Namun, bisa saja nanti, dalam pernyataannya, ada pertanyaan yang tidak padel. Apabila R hitungnya itu lebih kecil dari R tabel. Nah, jika dia padel, R hitung dari besar dari R tabel. Jangan lupa ya. Oke, sahabat berdua denganmu. Mungkin ini saja yang bisa saya berikan pada kali ini. Jangan lupa untuk men-subscribe dan di lonceng, biar sahabat berbagi ilmu update terus dengan ilmu-ilmu mengenai statistik dan video-video kita yang lainnya. Oke, salam sahabat berbagi ilmu.